Halo Youtube, balik lagi di Youtube channel Hafiz Dhani Apa kabar nih kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Balik lagi di konten die case Pada video kali ini Seperti yang kalian lihat di depan gue Udah ada diorama Dengan kearifan lokal Ini merupakan Diorama Alphamart Yang terbuat dari Kertas karton dan ini Handmade Selain itu di samping gue Juga sudah ada die case Mobil, cuma yang gue bahas Disini bukan mobilnya Melainkan Apa yang ada di atas mobil ini Jadi ini merupakan Kardus pelengkap dari Alphamart ini Yang terbuat Dari kertas Mungkin di video sebelumnya gue sudah Membahas Dan mereview galon dan juga Gas LPG, cuma itu terbuat Dari 3D printing Dimana itu mungkin kalau teman-teman membuat Agak susah karena kita harus punya Desain 3 dimensinya dan juga kita harus Punya 3D printingnya Kalau ini Terbuat semua dari kertas Mungkin Teman-teman kalau mau bikin Bisa di rumah Biar kita bisa lihat detail dari Diorama ini dan juga Si pelengkap ini Si kardus-kardus ini Gue mau langsung kasih lihat ke teman-teman Video point of view nya Kita review Sebagaimana detailnya Diorama ini Oke di depan kita sudah ada Diorama Alphamart Dan juga Disini ada pelengkapnya Kardus Tapi kita akan Bahas dulu Kardus kali ya Kardus ini Jadi Beberapa hari yang lalu Gue beli ini Diorama Alphamart Dan juga ada Kardus-kardus ini Nah kardus ini Disini Gue beli random ya Isinya ada sekitar 10 Biji Harganya 10 ribuan deh Kalau gak salah Jadi satunya itu seribu ini Disini ada Mie sedap Terus ada Apa nih Cheetos Ada Taro Aqua Indomie Coca-Cola Macem-macem deh Chiki Terus ada ini juga nih Fragile Ada yang tulisannya Fragile-fragile Yang kayak dipaket-paket gitu Mungkin Si pembuatnya Udah kehabisan ide Kardus apalagi ya Udah lah Fragile aja Gak apa-apa Gitu kali Detailnya sih Detail banget Kalau menurut gue Karena Atas bawah Sampai belakang Itu Seperti Bungkus aslinya Sebenarnya Membuatnya sih Gak begitu susah ya Setelah gue beli ini Jadi cuma butuh Template ini Template tulisan Cheetos Gitu Segala macem Ini cari di Google Ada Cari yang high resolution Terus Diprint ke Ukuran kertas yang kecil-kecil Kayak gini Ini pake kertas karton Karton yang tipis Tapi Seperti itu Jadi gak begitu susah Dan ini Gue taruh di bug gini Lucu ya Sekarang kita bahas ke ini aja deh Ke Alfamartnya Nah Di Alfamart ini Desainnya Seperti Alfamart pada umumnya Dan ini detail banget sih Menurut gue Dari lekukan-lekukannya Bentuknya Ini Alfamart banget Seperti biasa Alfamart disini ada tulisan Alfamart Biasanya disini Ditambahin bawahnya Ada lokasinya Ada lokasi Alfamart Jalan apa Gitu biasanya kan Terus disini Diskon-diskon nih Dipasang disini nih Alfamart banget ya Terus habis itu Di dalam Alfamart Biasanya ada bank BCA ATM BCA Maksud gue Nah disini Makanya ada tuh ATM BCA Terus disini ada tulisan Alfamart Ini dari tiangnya nih Nah tapi tiang ini Kepisah nih Jadi Saat dateng Alfamart ini udah jadi nih Lalu tiang ini kepisah Dan kita lem disini nih Disini gue lem Pake lem tembak Biar Rumahin rada awet ya Disini semua Menggunakan karton Karton yang cukup tebal Nah disini juga lucu nih Ini Dalemnya Alfamartnya keliatan tuh Ini ada pintunya Tuh disini ada pintunya Terus ada beberapa Belanjian-belanjian tuh Terus ada kasir Disini ada kasir Nah di depan sini Biasa ada es krim kan Tempat es krim Terus ada tulisan parkir gratis Sering terjadi walaupun Biasanya sudah Suka ada yang Ngagetin ya Tiba-tiba Peluitin kita Pas lagi mundurin motor Ataupun mundurin mobil Terus ada Rolling door nya nih Nah untuk rolling door nya tuh Detailnya Detail banget sih Mulut gue Karena Dia ada di bagian depannya sih Pintu Alfamartnya Pintu disini Nah rolling door nya Agak di depan Persis banget Lalu disini ada Teras-terasnya Kecil Ini Alfamart banget Biasanya ada lagi Disini ada bangku ya Tambahan ya Cuma disini gak ada bangku nya Nah Kemana pas gue Ada pasan di diorama gue Disini gue taruh Gas dan galon-galon Karena biasanya Di depan sini kan Ada tempat gas dan galon Terus ini ada tembok Tembok ini sebenarnya ya Ada beberapa Alfamart yang pake tembok Ada yang enggak ya Tapi ini biar rapi aja Di tembok Lalu disini Parkiran ya Biasanya parkiran-parkiran Sekarang ada Parkiran khusus mobil dan motor Yang digarisin Cuma ini gak ada sih Nah disini yang gue Liat Lumayan detail Karena ada ini Di bagian atasnya Nah ini ada kayak Kusam-kusam Ada kusam-kusam Ini emang sengaja Dibikin kayak gini Karena kan biasanya Gedung-gedung Kayak bangunan-bangunan Alfamart yang udah lama Kan jarang Dibenerin ya Jadinya Banyak yang kotor Jangan dibersihin Maksud gue Makanya Ada yang kotor-kotor Tembok-temboknya Ada yang meletak-meletak Juga nih Nah terus Parkirannya juga nih Con Con blocknya Enggak Enggak bagus ya Ada yang udah Bocel-bocel Sengaja dibikin kayak gini Detail belakangnya Kayak gini aja Polos Samping kanan-kiri Polos Cuma depan aja Cuma depan aja Yang kayak gini Nah gue beli dimana sih Ini gue beli di Salah satu E-commerce Tokonya di Depok Jawa Barat Lagi-lagi Depok lagi yang bikin Kemarin Galon juga Depok yang bikin Kali ini Tapi beda Beda penjual Gue beli Alfamart Sekaligus ini Kardus-kardus ini Dan selain Alfamart Dia juga ada Ada Indomaret Ada Alfamart Yang tipe lain lagi Yang bisa makan disitu Apa Alfamidi ya Atau Alfa X ya Alfa X Terus Ada juga Dia punya Water Terus makanan padang Segala macem Kalian bisa cari aja Di e-commerce Karena penjual Bukan dia doang Jadi Cari aja Diorama Alfamart Pasti nanti ada Nah detailnya gitu Lumayan detail Menurut gue Dan lucu sih Ini Satu per enam Empat Makanya Masuk nih Sama si Hot Wheels ini Oke Kalau gitu Videonya sampai sini aja Jika kalian suka Dengan video ini Silahkan di like Dan kita kritik Sekarang komentarnya Komen aja Kalau mau komentar Sampai jumpa di video Berikutnya Dadah Tampai jumpa di video